Halo teman-teman, Mametuin mau ajak kalian wisata edukasi lingkungan yang dikemas dalam multimedia. Tempatnya di sudut pandang Bandung, lokasinya masih di area punculut. Jadi sudut pandang ini punya dua sisi, sudut cerita dan sudut rasa. Nah, wisata edukasi multimedia-nya namanya sudut cerita, karena di setiap ruang atau sudut ada cerita. Kalau untuk tempat makannya namanya sudut rasa, itu kafe dengan tempat yang instajenik pastinya dan view yang keren. Di video ini Mametuin mau bahas tentang sudut ceritanya ya, biaya masuknya Rp50.000 per orang. Saat itu anak-anak usia 5 tahun ke bawah masih free, jadi Twin belum bayar. Let's begin the journey. Oh iya, sebelum masuk, pastikan kalian sudah ke kamar kecil, karena di dalam tidak ada toilet. Dan barang-barang bawaan bisa dititip di tempat pembelian tiket tadi. Ini ruang pertama dari sudut cerita sebagai ruang perkenalan. Di setiap ruangan ada petugas yang akan menjelaskan tentang makna masing-masing ruangan. Nah, di sini ada pohon bonsai. Pohon bonsai ini melambangkan eksploitasi manusia terhadap lingkungan hidup. Juga kalau kita jalan, nanti ada prisma kaca. Nah, ini melambangkan efek rumah kaca bagi pemanasan global. Untuk bonsai dan rumah kacanya tidak boleh disentuh ya guys. Jadi hati-hati, terutama buat yang membawa anak-anak. Berikutnya ada kegiatan interaktif multimedia. Jadi kita bisa berdiri di satu titik, nanti di depan ada bayangan yang akan mengikuti setiap gerakan kita. Kegiatan ini melambangkan tingkah laku kita terhadap alam dan hasilnya akan mengikuti. Jadi kalau kita menjaga alam, maka alam akan terawat. Dan kalau kita merusak, otomatis alam pasti jadi rusak. Kita menuju ke sudut yang kedua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya suasananya hijau. Juga ada suara gemericik air. Ruangan ini menggambarkan keadaan alam mula-mula yang masih hijau dan asri sebelum terkena eksploitasi manusia. Nah, di ruangan yang kedua ini biasanya juga jadi salah satu spot foto di sini. Sudut yang ketiga ada semacam ruangan dengan model maze. Kalau kata tweet, bisa main petak umpet di sini. Ruangan ini melambangkan lautan di Indonesia yang sudah tercemar akibat ulah manusia. Berikutnya sudut keempat yang merupakan spot foto favorit di sudut cerita. Ruangan ini menggambarkan pemanasan global, juga kekeringan di bumi. Bisa dilihat suasananya dibuat seperti tandus, dan juga suhu di ruangan ini lebih panas dibanding ruangan lainnya. Sudut yang kelima ini sudut favorit Mamet Twin, karena kita bisa duduk rileks sambil mendengarkan instrumen lagu mengalut. Ruangan ini menggambarkan lautan yang sudah tercemar, yang dituangkan dalam video yang bergerak berputar di seluruh sudut ruangan. Biasa kalau ruang 4 dan ruang 6 penuh, kita bisa tunggu di sini dulu, karena ruang 5 ini paling besar spacenya di sudut cerita. Sudut yang ke-6 dari sudut cerita adalah ruangan full kaca, dengan kapas-kapas di bawah yang menggambarkan polusi udara. Ruangan di sudut 6 ini nuansanya colorful, kontras dengan ruangan-ruangan sebelumnya yang gelap ya. Dan ini ruang terakhir dari sudut cerita. Di sini ada lampu LED kelap-kelip, semacam alert buat manusia, bahwa alam akan semakin rusak jika nggak dijaga. Juga ada lampu dengan bentuk rumah, ini menggambarkan bumi sebagai rumah kita, yang harus selalu dijaga dan dirawat. Setelah ruangan terakhir, tadi ada tangga, kita naik langsung menuju outdoor area. Di sini ada kaca dengan bentuk diamond, biasa jadi spot foto di sini. Tempat terbuka diharapkan pikiran kita sudah ter-refresh, dan setelah dari sini, kita sadar untuk selalu senantiasa menjaga kelestarian alam. Ini surrounding dari atas, kita bisa lihat kafe-kafe di punculut. Buat yang belum nonton, bisa klik link di deskripsi untuk review Mami Twin tentang kafe-kafe lainnya di punculut. Menurut Mami Twin, sudut cerita ini cukup menarik, karena mereka memberi semacam edukasi, tapi dalam kemasan yang menarik dan tidak membosankan. Cocok banget untuk zaman sekarang, ditambah lagi ada spot-spot foto keren di dalamnya. Nah, yang bulat itu adalah salah satu area tempat duduk di sudut rasa kafe. Sekian sharing Mami Twin tentang sudut cerita dari sudut pandang puncult banduk. Thanks for watching. Bye, see you next video.